Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Humaha kabarna murid-murid bapak kelas 2 ya gimana kabarnya hari ini sehat ya Alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan secara kesabaran ya jadi Duki ke Ayuna ya sampai saat ini orang diajar namasih PJJ atau belajar namasih online atau daring ya jadi semester dua Ayuna diajar namasih online dar atau daring ya mudah-mudahan kita banyak berdoa mudah-mudahan bulan Februari sampai seterusnya kita sudah bisa bertatap muka secara langsung di sekolah ya dan mudah-mudahan wabah atau bencana yang saat ini terjadi di Indonesia khususnya di Bogor Jawa Barat ya selesai dan sudah tidak ada lagi bencana atau wabah itu amin ya robbal alamin ya kita masuk ke materi ya untuk semester dua Ayuna orang teraskan atau kita lanjut materinya itu di halaman 50 ya halaman 50 di buku paket ya kita belajar hari ini di buku paket di pengajar lima anu judul nah hirup bersih tur sehat nah ya jadi Hai untuk pembukaan awal belajar bahasa Sunda di semester dua nyaitu bab lima pangajar lima hirup bersih tur sehat jadi hidup bersih dan sehat nah itu ya coba kalian buka di buku paket ya Nah di halaman 52 ya Nah sudah dibuka bukunya kalau sudah perhatikan ya Hai nah disitu ada paguneman ya teragap ragapkin bukunak Hai nah Bapak Bade Maca cerita ya Anu ayah dihadap Anu judulnya cara hirup sehat nah harita perantus tabuh salapan wangi tom perhatikan bukunya tadi masih keneh cinekul dipayunen TV kalau resan acara TV harita pika resepen tamat acara Nuhiji ayadei acara sanes sami 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 perpada pika resepen atau kitu sarang Hai itu muala ayat tungtung na' ya Hai pada suatu hari ya Hai pada waktu itu jam sembilan malam ya ini tadi ya masih masih cendekil cendekul tuh jadi masih diam masih duduk sambil merhatikan TV ya di depan TV kebetulan acara TV waktu itu dia senangi dia senangi ya jadi acara dia itu dia yang dia senangi ya nah selesai acara yang satu ada lagi acara yang lain sama semuanya itu yang dia pika resepen itu yang dia senangi banget ya ya udah kalau atau gitu sarang gitu ya kalau begitu enggak akan ada ujungnya ya jadi ketika jika sudah jam sembilan Hai jadi ini masih di depan TV karena ada acara yang dia senangi setelah acara yang satu tamat atau selesai ada lagi ada acara yang lain nah Sampai gimana pun enggak akan ada ujungnya ya kita lanjut ke paragraf kedua yang ini kumana dadi terus diwartosan ulasok ngebiasaken monok monok wongiting namung tada dipalire malah sakapeng mah dodi sok ngagoler monok dinasopak barinatan TV jadi ya jadi sama ibunya dari itu dikadi apa mewartoskan itu jadi di semacam diingatkan ya Nah otomanya jangan suka kebiasaan tidur terlalu malam ya jangan dibiasakan tidur terlalu malam namun namun tada dipalire tada dipalire tada di jangga dihiraukan ya tada nah malah sewaktu-waktu dodi itu suka di ketiduran ya ketiduran di sopa sambil nonton TV ya tabuh obat bapak mulih tabuh obat subuh ya tabuh obat subuh bapak mulih ngaronda barang ningali dadi ngagoler payunan TV tabuh obat atuh regeng we dadi dipangku dialihkan ke kamar te aneh upame dadi sok gugah rada siang nah jadi ketika bapaknya ya ya ketika bapaknya pulang ronda itu jam 4 subuh ya dia melihat dadi sedang tertidur di depan TV ya nah habis itu bapak dadi itu dipangku sama bapaknya dipindahkan ke kamar jadi dia sudah tidak aneh kalau si dadi ini suka bangun siang emak dadi gugah kasep gerak ibak pan badai sakola nah kata emaknya dadi bangun nah ganteng kasep itu artinya ganteng ya gugah itu artinya bangun gerak ibak cepetan mandi ya ibak itu artinya mandi ya kan badai sakola pan badai sakola itu artinya kan mau ke sekolah ya nah harisepisan dadi badai gugah teh nah karawasna mastaka lier socahese badai dibentakin sereng awa karasa laleles gus nah atuh hingwe dadi nangis ya bari uhek uhekan uat utah atuh bujeng bujeng sakola badai ibake ngaraw siun kucai nah ya jadi tadi ini susah banget ya 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 nah nah jadi dadi ini susah banget dibangunin ya nah karawasna kerasanya mastaka mastaka itu artinya kepala ya mastakanya liar liar itu pusing jadi kepala dia kalau dibangunin suka pusing ya socahese badai dibentakin socah itu artinya mata ya matanya itu susah di melek nah dibuka matanya ya sareng awa karawasna laleles nah ya jadi awaknya dodi ini terasa lemas nah nah terus kata emaknya tah gitu arika malinaan lalajot tipi teh karawas nah ya karawas ayu namah cenah kasa kolage panjanten males da awak te raraos sok ayu namah istirahatkan matak kedah nurut kak emak itu ya jadi kata emaknya dodi itu nah gitu kalau kemalinaan itu artinya kelamaan nonton lalajot artinya menonton tipi kata emaknya itu akibat suka nonton tipi kemaleman ya nah sekarang kerasa ya sekarang mak kerasa ke sekolah juga males dan awaknya juga nggak kerasa ya sakit ya nah itu ya itu sepintas tentang cara hidup sehatnya dari dari cerita ini menggambarkan bahwa anak sepantaran dodi ya atau anak sepantaran yang masih misalkannya seperti kita ya masih kalian yang masih kelas 2 kelas 3 dan 4 ya jangan suka tidur terlalu malam apalagi nonton televisinya sampai berlarut-larut ya jadi cara hidup sehat itu adalah dengan istirahat istirahat cukup ya malamnya itu ya nah jadi pesan dari cerita disitu ya jangan tidur terlalu malam nah dari cerita disitu ada sebuah pertanyaan buat kalian itu di halaman 53 bagian B nah ini ya pertanyaannya Bapak akan artikan nomor 1 perhatikan Nujunaon Dadi Tabuh Salapan Wangiteh nomor 1 nomor 1 itu artinya lagi apa tadi jam tabuh itu artinya jam salapan itu 9 wengitu malam apa yang dilakukan tadi pada jam 9 malam ada jawabannya tadi nomor 2 nah makna tadi jengkel jadi kenapa ibunya tadi itu jengkel ya jengkel itu bisa kesal ya nomor 3 tabuh sabaraha Dadi masih keneh cendakul nonton tv nah nomor 3 itu menanyakan jam ya jam berapa ya Dadi itu masih men apa masih nonton televisi ya ya tadi udah ada ya ya nomor 4 sahah anung alikun Dadi bobo ke kamarnya nah nomor 4 itu siapa yang memindahkan Dadi tidur ke kamar tadi siapa tuh yang pulang ronda tidak ya nomor terakhir nomor 5 kumaha keayaan Dadi balokartina nonton tv nepi kaputin jadi gimana keadaan Dodi itu setelah dia menonton televisi sampai malam ya ya jadi silahkan kerjakan nomor 1 sampai nomor 5 ya jawabannya ada disini semua sampai sini ya jawabannya ya pertanyaannya ini ya untuk tugasnya Bapak tunggu sampai hari Selasa ya hari Selasa jam 10 malam ya Bapak harap kalian mengerjakan langsung kirim ke Bapak dengan seperti biasa seperti waktu semester 1 itu ya jawabannya di foto pertanyaannya sama jawabannya di foto kalau bisa dikerjakannya di buku tulis ya kerjakannya di buku tulis selesai kerjakan di foto dengan menuliskan nama lengkap ya dan kelasnya tuh ya nah nanti langsung Bapak nilai terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sampurasun terima kasih terima kasih